Intro Warga Kabupaten Karo kini dibuat resah dengan kejadian matinya ternak peliharaan mereka secara tiba-tiba Data Dinas Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Karo sebanyak 300 ekor ternak babi mati mendadak di wilayah Lau Baleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Dinas Pertanian telah menurunkan Balai Veteriner Sumut untuk mencari tahu masalah kematian mendadak yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Utara khususnya di wilayah Kabupaten Karo Namun sampai saat ini belum juga turun hasil dari laboratorium apa yang menjadi penyebab pasti mati mendadaknya ternak babi milik Warga Jadi kemarin kan ada laporan dari masyarakat khususnya dari kesempatan Lau Baleng banyak ternak babi yang sudah mati disana jadi kita sudah langsung terjunkan ke lokasi jadi memang sampai saat ini sudah ada 300 lebih yang mati jadi itu kemarin kan itu peternak itu sebenarnya dari awalnya dia beli di luar digabungkan dengan ternak yang ada disitu sehingga yang sekitar yang ada disitu juga pun ikut mati jadi langkah-langkah sudah kita lakukan kita kan sudah mengadakan sosialisasi mengadakan juga penyemprotan ke kandang-kandang dan juga bilang sama masyarakat juga supaya dikurangi kunjungan ke peternakan babi artinya karena bisa nanti dari satu kandang ke kandang lain juga kan bisa tertular melalui kunjungan-kunjungan itu oleh karena itu dikurangilah kunjungan ke kandang terapai masyarakat Pak mati mendadak binatang-kunjungan sampai 300 lebih Pak ya kenapa itu Pak bisa dijelaskan ya baik jadi begini kita untuk memastikan itu apa kita kan sudah undang kemarin dari balai veteriner ya sudah datang sudah mengambil sampel dan sudah dibawa kesana kita sebenarnya harapkan supaya itu cepat disampaikan apakah kira-kira itu virus apa sebenarnya yang ada oleh itu kami menunggu dari balai veteriner sampel yang seperti bawah itu supaya diumumkan di sampel kami supaya kami juga bisa mengantisipasi menurut salah seorang peternak kejadian ini membuat omset penjualannya menurun drastis hingga 30% dikarenakan adanya isu yang menyatakan kalau virus demam pada ternak mereka dapat mengular kepada manusia biasanya per bulan mereka mengaku mendapat omset mencapai 500 juta namun kini berkurang menjadi 350 juta per bulannya ya sangat-sangat khawatir lah karena kan ya pasti hubungannya semua kan dengan penjualan ya banyak yang resah sebenarnya kita sih berharap itu berita kan hanya hoak tapi kan orang menafsirkannya karena itu kan yang berlebihan itulah yang kita takutkan makanya tak sih bilang udah pastilah itu karena kita dengan pasti penurunan kan dah udah pasti penjualan itu penting saat ini ada penurunan penjualan itu Pak ya sangat-sangat kira-kira berapa persen berapa persen penurunan udah mau 30-40 persen maksudnya kita keluarkan kos lagi kan untuk memberi makan walaupun tidak mati kan terpaksa kita kos tambah kos lagi untuk memberi makan sebagai bentuk penanganan dinas pertanian dan peternakan karo melakukan sosialisasi edukasi peternakan yang baik bagi para peternak babi dan mengimbau bagi peternak babi agar selalu melakukan pembersihan rutin di kandang serta tidak membeli ternak babi dari luar wilayah agar terhindar dari penyebaran virus pemberian makanan juga perlu lebih diperhatikan oleh peternak selain itu penyemprotan desinfektan juga dilakukan pada kandang ternak babi milik warga untuk mencegah penularan virus satu persatu kandang ternak babi wilayah kaban jahe disemprotkan desinfektan guna mencegah perkembangannya virus di lokasi kandang dari Karu Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!